Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagai tip sampai video ini terupload Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam rahayu Mbak Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diperoleh sehat Merah riski Panjang umur Awet membongan anak putung Mbak Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Mbak Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh Dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang Mbak Amin Amin Oke Mbak disini saya Tamu J2 Prime Dengan kerusakan tombol power Tombol power dengan layar sentuhnya Kadang mau kadang tidak Disini Akan saya coba Dengan cara Tanpa membongkar mesin Jadi saya langsung membongkar Layarnya Kira-kira begitu Mbak Tapi saya sarankan Mbak Saya sarankan Jangan mengikuti tips ini Karena apa? Karena disini Itu layar Mbak Ada lem Selain di layar sentuh Di layar itu juga ada lem Yang menempel ke mesin Jadi saya sarankan Jadi saya sarankan Jangan meniru ini Ya terlepas dari itu Ya terserah dari sahabat semua ya Tapi saya sarankan Jangan lebih baik dibongkar Tulang belakangnya dulu Setelah dibongkar Baru enak untuk melepas layar Karena kalau dengan tips seperti ini Itu sangat beresiko Layar pun juga Gampang Apa ya Apa ya Layar bisa Mungkin ngeblank Atau mungkin tidak tampil Kalau Seperti ini Mungkin Kalau layar yang sudah pernah dibuka Akan aman Mbak Untuk layar yang sudah pernah dibuka Mungkin akan aman Tapi Layar yang sama sekali Belum pernah dibuka Jangan dibuka Seperti itu Karena beresiko Kecuali kalau memang Kerusakan itu Layar sama layar sentuh Rusak semua Oke tidak masalah Tapi kalau cuma layar sentuh Yang rusak Tentu kita masih Menggunakan layarnya Jadi Kita harus Ekstra hadiah Di dalam Pembongkaran Mbak Kira-kira begitu Mbak ya Karena Ini saya coba Buka Coba perhatikan Mbak ya Kita coba buka Itu sangat susah Sangat susah sekali Jadi ya Harus ekstra Pelan-pelan Kira-kira begitu Mbak Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk kaca ya Jika terjadi Sedikit saja Terletakan Yang terjadi Akan fatal Untuk layar Jadi jangan Anggap Sepele ya Untuk pelepasan LCD Khususnya Di bagian ujung sana Itu Mbak Di bagian ujung sana Itu hati-hati Hati-hati sekali Jangan pakai besi Jangan pakai besi Karena di situ Ada kajak Dan mungkin Kalau layar yang pernah dibongkar Diganti Mudah dilepas Tapi kalau belum Sama sekali dilepas Itu Perekatnya Lem itu Sangat Lumayan Serba salah Kita mau taruh Apa Kita mau taruh Pelumas Tidak bisa Karena nanti Bisa Meleleng ke LCD Dan LCD Bisa Bercak Atau apa Mbak Kalau kena cairan Jadi disini Harus ekstra Hati-hati Sambil Mungkin dipanasi Di blower Sambil Dilepas Perlahan Kira-kira Begitu Mbak Bisa Kira-kira À selamat menikmati 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 video tapi tidak di tidak membuka mesin bayar cukup membuka ini tapi tadi eh coba tanpa membuka mesin cukup membuka layar dan sukses juga ngembang ya sama video tapi berbeda cara oke maka kayaknya saya campainya buat bapak semua mudah-mudahan bermanfaat buat bapak semua jangan lupa bahagia nge untuk mempertahankan imun ya dan berbanyak bersyukur akhir rata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam creativity buat sobat muslim berbanyak salawat berbagi salat